Karena kesaktian seorang Mpu Rama dan Mpu Pamadi, dia memukul keris yang besi yang mau dibuat keris itu cukup dengan dengkulnya, mas itu, tumitnya, mas. Dengan tangannya, mas. Betara Guru minta dengan sangat, tolong kamu tinggalkan hutan ini, karena hutan ini mau ditempati Gunung Jamur Dipo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagus, karena kata kisah Gunung Merapi tentu untuk kalangan muda tentu lain lagi dengan kisah Amun. sebaik baiknya kita sakit bangsa negara adalah yang tidak melupakan akan budayanya sendiri atau leluhurnya sendiri. Kisah Gunung Merapi itu kita awali dengan para dewa di Kayangan saat itu yang memikirkan kenapa pulau Jawa ini kok miring ke selatan. Menurut pemikiran para dewa saat itu yang terjadi di tanah Jawa ini pulau-pulau Jawa ini miring ke selatan. Akhirnya disuruhlah dewa Narada dan dewa penyarikan untuk mencari tahu apa sebabnya kok seperti ini. Sedangkan untuk kelangsungan hidup orang-orang nanti tidak lepas tempat pulau Jawa lah tempat untuk orang-orang yang akan menghuni dunia ini. Akhirnya terbanglah Betoro Narada dan Betoro Penyarikan mencari tahu atas perintah seorang adik guru siapa itu adik guru adalah rajanya para dewa. Setelah mengetahui Betoro Narada tahu loh ini ada gunung di bagian selatan kalau tidak salah itu gunung jamur dipa. Mungkin ini yang menyebabkan pulau Jawa miring ke selatan. Akhirnya ini dilaporkan di Kayangan dan dibahas oleh para dewa dan akhirnya Betoro Guru memutuskan. Yang jadi keputusannya kalau ini tidak diselamatkan pulau Jawa dikhawatirkan penggelar. Akhirnya memerintahkan seorang Betoro Narada dan Betoro Penyarikan yang dibantu oleh Betoro Bayu. Untuk memindahkan gunung yang bernama Gunung Jamur Dipo tadi mengenai tempat usul dari Betoro Narada itu di pulau Jawa bagian tengah masih datar untuk mengurangi kemiringan. Nah akhirnya Betoro Narada terbang bersama Betoro Penyarikan. Istilah dalam debung Jawa Nili'i atau Nyurfei gitu loh Pak. Ya tempat yang akan ditempati. Ternyata yang dipilih itu di mana hutan itu ada dua orang-orang empu gitu. Empu Romo dan Empu Pamadi. Di hutan yang belantara itu yang sekira-kira tidak ada orang ternyata ada dua orang sakti yang tidak lain saya sampaikan tadi adalah seorang empu. Nah bersamaan itu kedua empu tadi membuat keris mas. Keris pusaka. Kalau zaman sekarang membuat keris atau besi haji kan pakai pemukul, pakai api. Karena kesaktian seorang empu Rama dan Empu Pamadi, dia memukul keris yang besi yang mau dibuat keris itu cukup dengan dengkulnya mas itu, tumitnya mas. Dengan tangannya mas. Ini enggak pakai alat bantu mas. Karena dia sakti sekali. Kalaupun kebesaran cukup dicuil dengan jari-jarinya, dengan kukunya, dengan gigitanya. Karena kesaktian seorang empu. Nah empu pembuat keris tadi. Nah ditemui lah kedua empu ini oleh Bertoro Narodo dan Bertoro Penyarikan. Dan dirembuk. Maaf ya. Empu Pamadi dan Empu Romo ini dari kayangan memerintahkan saya untuk menemui sampean. Ya sampean itu kesaktian sampean. Mampu membuat keris itu sampai ke kayangan. Dan berita ini didengar oleh pikulun adik guru, raja para dewa. Akhirnya oleh Petoro Guru minta dengan sangat, tolong kamu tinggalkan hutan ini. Karena hutan ini mau ditempati gunung Jamur Tipo. Karena apa? Kalau gunung Jamur Tipo tidak dipindah di hutan ini, dikhawatirkan pulau Jawa yang mereng itu akan menggelam. Oleh Empu Romo dan Empu Pamadi menolak mas. Menolak. Menolak tawaran dari Bertoro Narodo dan Bertoro Penyarikan tadi. Karena alasannya. Apa alasannya? Saya tidak mau meninggalkan hutan ini karena apa? Takut mengurangi keampuan keris saya. Karena apa? Keris saya ini saya bahkan melalui perapian yang ada di hutan ini. Nah setelah dirembuk, dirembuk, dirembuk. Ternyata masih menolak tawaran dari kedua dewa tadi. Terjadilah perselisian. Perkelahian. Perkelahian seorang Bertoro Narodo yang membawa tongkat yang dianggap pusaka dari kayangan. Dewa Penarikan yang membawa tongkat sebagai pusaka dari kayangan. Dan kedua Empu ini juga mempunyai pusaka yang dibuatnya tadi. Kedua orang ini masing-masing mempunyai sebilah keris. Keris Empu Romo dan Empu Pamadi tadi digunakan bertarung dengan kedua dewa tadi. Dan akhirnya kedua dewa tadi kalah. Dan meninggalkan tempat di mana hutan itu ditempati oleh kedua orang Empu tadi. Kekalahan ini disampaikan ke kayangan. Rajanya para dewa dalam hal ini adik guru namanya. Setelah mendapat laporan dari dewa yang disuruh datang ke hutan menemui Empu Romo dan Empu Pamadi tadi. Tentu marah mas. Ini kan tujuan tidak celek. Tujuannya para dewa kan tidak celek. Tujuannya untuk menyelamatkan Pulau Jawa yang miring. Tapi kenapa Empu ini kok malah tidak mau. Akhirnya disuruhlah Dewa Bayu yang mempunyai kesaktian luar biasa. Mampu mengangkat gunung dan diperintahlah mengangkat gunung tadi. Gunung Jamur Dipo tadi yang ada di selatan Pulau Jawa. Karena diangkat dan bumi itu kembali ke seperti semula. Yang mulanya miring diambil gunung itu diangkat oleh Dewa Bayu. Dibawa terbang gunung itu dan dijatuhkan di mana di hutan yang ditinggali ke dewa Empu tadi. Kedua Empu tadi gimana setelah dijatuh itu? Mas Adi Bayu penasaran. Sebelumnya silahkan di milik dulu. Terima kasih Mas Adi Bayu. Mungkin Mirsa juga penasaran bagaimana nasib kedua Empu tadi. Tapi sebetulnya kita minum kopi dulu ya Mirsa. Gini Mas, saya lanjutkan ya. Akhirnya Mas, Empu tadi mengetahui. Dia memandang ke atas kok ada benda besar sekali jatuh ke bumi. Dan untuk lari sangat tidak mungkin. Akhirnya sudah jatuh dari langit. Sedangkan jatuhnya gunung tadi itu membuat kedua orang ini tertimpa Mas. Nah, kedua Empu ini tertimpa dan mati. Dan gunung Jamur Dipo sekarang sudah berdiri. Nah, di saat itu Mas, ternyata perapian yang dibuat oleh Empu membuat keris tadi. Masih mengeluarkan asap dan masih mengeluarkan api. Nah, setelah itu Mas, gunung Jamur Dipo berubah nama menjadi gunung berapi. Atau gunung merapi. Karena apa? Mengeluarkan api. Gunung Jamur Dipo tadi. Asal mulai namanya kan gunung Jamur Dipo. Berhubung menjatuhi tempat pembuatan keris Empu tadi. Api keluar. Masih menyala. Masih menyala sampai sekarang. Gunung itu dikenal oleh warga setempat. Berada di wilayah Jawa Tengah. Gunung bernama Gunung Merapi. Mungkin kita bisa memaknai asal mula Gunung Merapi atau misteri Gunung Merapi tidak lupa adalah api yang keluar dari Gunung Merapi itu diciptakan atau sisa-sisa api untuk membuat keris Empu Rama dan Empu Panadiradi. yang sebelumnya sudah dirimu oleh para dewa untuk meninggalkan hutan tempat di mana dia mengurut dan dia ditolak dan berakibat mantal kedua Empu tadi mati tertimpa gunung tadi. Itu Mas Arribayu kisahnya. Terima kasih ya Bopo atas kisahnya tapi sangat benar sekali. Mudah-mudahan Bopo bisa cerita lagi ya Bopo. Cerita yang lainnya. Orang sama sekali cerita dari Bopo tadi. Itu tadi semuanya. Kalau gitu tadi mungkin bisa. Cerita dari Bopo Serisno. Menang kisah misteri Gunung Merapi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di salam nabatilas budaya Nusantara. Terima kasih.